Intro Tak semua orang bisa melewatkan hari jadi pernikahan hingga pernikahan emas ke-50 apalagi hingga mencapai usia ke-65 tahun. Namun pemandangan ini bisa didapat pada sebuah acara yang dilat pada hari Sabtu 9 Agustus 2014 lalu di sebuah gedung kawasan Surabaya Barat. Perayaan begitu mewah, namun yang lebih menginspirasi para tamu undangan adalah makna cinta kasih kedua pasangan yakni Mas Min Kuncoro dan Murni Chandra, sang pendiri PT Vita Farm. Pada tanggal 24 Juli tahun 1949, kedua pasangan mengikat janji hingga dianugerahi tiga anak yang tumbuh besar dan menghasilkan enam cucu dan satu cicit. Bagi mereka, cinta itu kalau orang muda, cinta itu kita melihat fisik. Ya, kita melihat fisik. Kalau bagi mereka, setelah saya ketahui dan saya lajari, cinta itu bukan kasih sayang. Cinta itu kasih sayang. Dan waktu itu saya ingat betul waktu kakek saya masih prostat di rumah sakit RKZ. Nah, itu meskipun waktu 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, bagi saya 90, bagi kakek nenek saya sudah 82. Nenek saya setia lho menampingi beliau di RKZ selama satu bulan bulan. Yusuf pun menambahkan jika rahasia usia perkawinan kakek dan neneknya bisa bertahan lama, yaitu saling memaafkan, saling menghormati satu sama lain. Hal itu menjadi kunci sehingga mereka bisa hidup rukun, damai, dan sejahtera. Perayaan yang dimulai pukul 6 tersebut menghadirkan beberapa artis seperti ADMS dengan diiringi Twilight Orchestra, MMS, Andin, Ferdi Hasan, dan Nina Tamam menurut meramaikan acara yang dihadiri oleh seribu tamu undangan. Tanya itu juga menampilkan sepeda pancel Mas Muin dan Murni serta mobil Fiat yang mereka kenakan di saat dulu. Duita Ebo melaporkan untuk update SBU TV. Terima kasih telah menonton!